Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Islamashidik dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional Klas B LIM 2020-0051-0056 Di sini saya akan menjelaskan mengapa Socrates membenci demokrasi. Siapa itu Socrates? Socrates lahir pada tahun 469 sebelum masehi wafat pada tahun 399 sebelum masehi. Socrates adalah filsuf dari Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis barat. Biografi kehidupan Socrates dapat ditemui di karya tulis Plato yang merupakan seorang murid dari Socrates. Akhir kehidupan Socrates diakibatkan hukuman mati karena ia dianggap merutsak moral pemuda Athena. Ia dieksekusi dengan meminum racun hemlock. Kenapa Socrates membenci demokrasi? Bagian pertama. Bapak filsafat Yunani, Socrates seperti yang digambarkan dalam dialog oleh Plato sangat pesimis tentang demokrasi. Dalam The Republic, buku keempat Plato menjelaskan bahwa Socrates melakukan percangkapan dengan tokoh bernama Adeimantus. Ia mencoba menunjukkan Adeimantus berbagai kekurangan demokrasi dengan membandingkan masyarakat dengan kapal. Jika Anda berpergian dengan kapal, menurut Anda siapa yang paling ideal untuk memimpin kapal? Apa semua orang boleh? Atau hanya orang yang terpelajar dalam menghadapi aturan dan kerumitan perjalanan laut? Tentu saja yang kedua, jawab Adeimantus. Kemudian Socrates menjawab, lalu mengapa kita terus berpikir bahwa setiap orang, siapapun dapat menilai siapa yang akan menjadi pemimpin suatu negara? Maksud Socrates adalah memberikan suara dalam pemilihan adalah keterampilan dan bukan intuisi acak. Dan seperti keterampilan lainnya, memilih keterampilan juga harus diajarkan secara sistematis kepada masyarakat. Membiarkan orang memilih tanpa pemidikan, sama tidak bertanggung jawabnya, dengan membiarkan mereka memimpin kapal perang yang berlayar ke Pulau Samos di bawah badai. Socrates sendiri kemudian mengalami secara langsung musibah akibat kebodohan para pemilih. Pada 399 sebelum Masehi, dia, Sam Filsuf, diadili dengan tuduhan palsu. Tuduhan bahwa dia merusak moral anak muda Athena. Dewan juri yang terdiri dari 500 orang Athena, kemudian diminta untuk menghakimi kasus tersebut dan akhirnya memutuskan, dengan selisih yang tipis, bahwa filsuf tersebut memang bersalah. Dia kemudian dijatuhi hukuman mati dengan racun hemlock, proses pematian yang sama tragisnya dengan hukuman mati Yesus bagi umat Kristen. Namun, perlu dicatat bahwa Socrates tidak berpikir elitis bagaimana kata elitis, diartikan dia tidak percaya bahwa hanya segelintir orang yang bisa memberikan suara dalam pemilu. Namun, dia juga menekankan bahwa hanya masyarakat yang memikirkan masalah secara rasional dan mendalam yang harus memilih dalam pemilu. Socrates tahu persis, betapa mudahnya orang-orang mencari jabatan melalui pemilu, dapat memanfaatkan keinginan kita untuk solusi-solusi yang gampang. Dia meminta kita membayangkan sebuah debat pemilu antara satu kandidat seperti dokter dan kandidat yang lain seperti pemilik toko permen. Si pemilik toko permen akan berpendapat seperti ini tentang saingannya. Lihatlah, orang ini telah memberikanmu banyak sekali kesengsaraan. Ia menyakitimu, memberikan kepadamu berbagai ramuan pahit dan melarangmu makan dan minum apapun yang kamu inginkan. Ia tidak akan memberikan kepadamu pesta-pesta yang berisi berbagai macam hal-hal yang menyenangkan dan bervariasi. Tidak seperti saya. Maksud Socrates adalah, ia meminta kita untuk berpikir mengenai respons per audiens. Apakah menurut sang dokter akan mampu menjawab secara efektif? Jawabannya adalah, saya memang menyulitkanmu dan melawan berbagai keinginanmu. Hal itu semuanya untuk membantu dirimu. Sebuah negara tidak akan bisa maju jika kita memilih jalan yang enak-enak saja. Seperti yang dikatakan pemilik toko permen tadi. Negara hanya akan maju jika kita memilih jalan yang berat dan terkadang menyakitkan. Tujuannya juga untuk kebaikan kita. Permasalahannya adalah, pemilik suara pasti akan memilih mereka yang mempunyai janji-janji manis. Mereka yang menjanjikan hasil dan tidak menjanjikan usaha mereka. Sedangkan mereka yang menawarkan jalan yang berat akan ditolak oleh pemilik suara. Hal inilah yang dimaksud kenapa Socrates membenci demokrasi. Jawaban singkatnya, karena tidak semua pemilik suara itu bijak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.